Masterpiece tidak bisa diteritakan. Seorang pelukis, ah saya mau buat masterpiece. Ini nggak bisa. Karena dia bukan berdiri pada satu bentuk bentuk kualitas. Jadi sebetulnya kerancuan bahasa. Sebetulnya, kalau menurut saya kata masterpiece itu juga sebetulnya kerancuan bahasa. Warna dalam dalam hukum seni lukis timur, itu adalah simbol. Tapi dalam hukum seni lukis barat adalah fungsi. Contohnya? Contoh. Pamahnya merah dalam lukisan timur. Itu mungkin simbol. Bahwa ini-ini. Tapi di dalam lukisan barat merah itu sebagai fungsi. Sebagai mungkin aksentuasi. Bapaknya. Roh seni itu sebetulnya timur. Lebih kuat? Lebih kuat. Lebih mendalam lah, Pak. Bukan cuman kalau bahasa gampang ya. Timur itu lebih condong ke filosofi. barat itu lebih condong ke visual. Barat itu lebih condong ke visual. Bisa dibilang gitu nggak? Kalau tadi kan bahasa Pak Yatim bahasa seniman banget. Kalau bahasa yang bisa dicerna maksudnya. Barat mungkin lebih cenderung kepada ke teknik ya. Teknik ya? Ya, ke teknik. Timur lebih ke filosofi atau story? Lebih ke filosofi ya. Kenapa Tuhan selalu membuat warna itu banyak hijau? Rumput, padi ya, daun padi. Semua daun berwarna hijau. Kenapa nggak biru atau coklat atau pink atau ungu itu? Ada sih satu dua gitu lah. Tapi kenapa dominasi hijau? Nah, kenapa orang Jawa cenderung kepada warna hijau dan kuning? Orang Arab juga begitu. Islam pun begitu. Ada apa di hijau? inilah yang harus dikuat. Di Indonesia ini terus terang aja kita bilang pelukis realis itu dianggap rendah ketimbang pelukis yang non figuratif atau non realis. Kenapa? Karena memang banyak pelukis realis yang rendah di Indonesia. Nggak tuntas realisnya. Itu yang bikin marwahnya jadi buruk juga. Jadi kriterian pelukis naturalis atau realis di Indonesia itu berdasarkan berdasarkan rakyat Indonesia yang nggak pernah tuntas. Seorang seniman kita coba kamu bicara tentang apa itu alam sadar dan alam bawah sadar. Dia nggak paham. Inilah berarti kan dia malas membaca. Ya kan? Beda kalau seniman zaman dulu. Seniman zaman dulu itu kan lingkungannya nggak mempengaruhi. Sekarang ini seniman-seniman sekarang ini sulit loh. Kenapa? Banyak dipengaruhi dengan adanya sosial media sosial media yang begitu banyak kita bisa melihat apa saja. Itu akan mempengaruhi. Makanya kalau orang di Afrika sana atau di Irian Jaya dia melukis seperti corak Iriannya kelihatan. Karena dia belum terpengaruhi. Yo, welcome back bareng gue Bill Muhdor di Art Corridor hari ini kita kedatengan guru yang mulia nih. Waduh! Gila, gokil. Ini kita kedatengan Pak Yatim yang ditunggu-tunggu udah dimintain berkali-kali Pak. Pak Yatim undang lagi. Kita seret langsung ke sini akhirnya. Terima kasih banyak Pak udah datang. Ya, terima kasih. Waduh. Ini kita ngobrol santai aja Pak. Kopi udah setengah habis tadi kita udah ngobrol. Kayaknya bagian masukin aja tuh Pak. Pak, kita hari ini cerita tentang masterpiece, Pak. Gimana caranya bikin masterpiece? Masterpiece itu seniman terutama pelukis ya. Nggak bisa buat masterpiece. Karena masterpiece itu membutuhkan waktu membutuhkan kesan-kesan apa namanya tanggapan-tanggapan masyarakat gitu. Jadi masterpiece itu bukan berarti karya itu lebih unggul dari karya-karya yang lainnya. Tetapi ada unsur popularitas. Ya kan? Ada unsur apa namanya? unsur keanehan lah ya. Keunikan gitu. Supply-nya juga dikit. Ya, ya. Jadi bukan hanya berdasarkan kualitas aja, tetapi ada unsur populer gitu. Contohnya Mona Lisa. Oke. Itu lebih populer daripada lukisan Leonardo yang lain. kalau di lukisannya Rembrandt, itu penjaga malamnya atau Nightwatch itu lebih populer ketimbang lukisan-lukisan Rembrandt yang lainnya. Gitu loh. Nah, ada juga pelukis yang tidak punya masterpiece. Contohnya, belak-belakan aja kita bilang, Avandi nggak punya masterpiece. Kalau dibilang orang, Avandi masterpiece-nya bunga matahari. Bunga matahari yang mana? lukisan apaan di bunga matahari ada 50 biji. Kan gitu. Nah, bahkan Pangoh juga nggak ada masterpiece Pangoh. Nggak ada masterpiece Pangoh. Nggak ada. Jadi masterpiece-nya orang banyak bilang katanya sunflowers. Ini, Pak. Starry Night? Starry Night. Starry Night juga ada beberapa. Ada dua. Kalau justru saya karya Pangoh, kalau menurut saya, karya Pangoh yang paling bagus itu adalah Putih Toeater. Wah. Si pemakan kentang. Wah. Nah, itulah awal Pangoh mempelajari empati di sana. Iya. Itu. Itu keren. Itu yang jarang dibicarakan orang. Itu, iya, belum banyak loh. Itu ketika dia masih berada di Barbizon. Itu Putih Toeater ya. Bagaimana kita bisa melihat seorang petani, sepemakan kentang itu menusukkan garpu ke kentang itu dengan tangan yang bergetar. Nah, untuk itu Pangoh membuat 20 sket tangan itu aja. Itu sejarahnya itu begitu. Terus bahkan potretnya. Dan itu karya itu cuma satu. Jadi itu bisa dibilang kalau sunflower apa? Sunflower banyak. Banyak. Starry Night ada dua ya. Tapi kan yang mainnya satu kan, Pak. Starry Night itu dibilang orang masterpiece itu karena ada lagunya. Judulnya Pinson. Sama ini kali, Pak. Karena dia ngelukisnya kan di dalam rumah sakit jiwanya waktu itu. Iya, iya, iya. Tapi ngomongin yang potato net, eh potato net. Potato eater tuh keren banget sih. Saya sempat ngeliat, Pak, di pas di Gallery of New South Wales, dia bikin potretnya satu, satu doang. Yang jadi embryo ke potato eater yang gedenya itu. Jadi emang studinya lama, Pak, ya? Iya, lama. Itu ketika si Pangokh belajar tentang empati kepada seorang pelukis di Barbizong yang namanya Prang Suami. Itu kan. Nah, itu dia. Kayaknya mestinya padahal-padang yang dikasih empati. Di sanalah Pangokh belajar itu. Lahirlah karya-karya itu sepatunya Pangokh. Kan gitu kan? Dari situ mulanya. Potato eater, petani-petani Barbizong. dan pada awalnya Pangokh mengkopi. Dia kopi karya-karya perang suami itu. Gak salah kan, Pak? Jadi Pangsoa Pangokh itu lukisan-lukisan Pangokh banyak diilami dari dia mempelajari tentang si perang suami itu. Tentang empati. Tentang empatinya itu. Tapi kalau tadi ngomongin Afandi, Pak. Jadi masterpiece. Masterpiece itu bisa kita katakan dia bukan karya yang unggul dari semua karya-karyanya. Tetapi ada unsur-unsur populer. Kemudian itu banyak unik, agak unik. Atau lain sendiri. Contohnya yang kita lihat karya-karya yang lain dari Picasso lah. Namanya Guernica. Nah, Guernica itu mungkin bisa dikatakan master piece-nya Picasso. cuman bukan berarti Guernica itu lebih bagus daripada lukisan yang lain. Kalau ngomongin Mona Lisa, Lasapayar gimana? Di segitu panjang kan? Atau Salvatore Mundi. Salvatore Mundi. Itulah kira-kira. Jadi masterpiece tidak bisa dicatakan. Seorang pelukis ah saya mau buat masterpiece. Ini nggak bisa. Karena dia bukan berdiri pada satu bentuk kualitas. Ada storytelling. Jadi sebetulnya kerancuan bahasa. Sebetulnya. Kalau menurut saya kata masterpiece itu juga sebetulnya kerancuan bahasa. Sebenarnya masterpiece itu dari biasanya berarti udah mati orangnya. Orangnya udah mati. Terus kita lihat keseluruhannya mana yang paling populer. Jadi banyak bahasa-bahasa kalau menurut saya yang rancu. Apalagi di Indonesia memasak nasi. Itu rancu. Tadi Pak ngomongin Van Gogh. Kan kalau ngomongin popularitas ya emang Starry Night yang paling populer. Masterpiece. Emang juga paling banyak dilihat juga. Tapi kalau dibilang yang keren banyak banget kan karyanya yang jadi maksud kayak Pak Yatim bilang masterpiece-nya photo-toeater. Kalau menurut saya menurut Pak Yatim. Kalau menurut publik ya itu Starry Night mungkin berhubungan dengan adanya lagu yang judulnya Pinsen itu. Itu dia. Kalau di mungkin pertanyaannya lebih tepat gini kali Pak Yatim. Gimana cara menghasilkan karya yang prima yang luar biasa gitu. Masterpiece yang dimaksud di sini tuh karya yang kalau pelukis profesional dia setiap hari melahirkan karya karya ya benar-benar benar-benar maksimal dan benar-benar serius. Kalau memang dia profesional dari karya-karya yang serius itu nantilah lahir satu masterpiece gitu. Yang berdasarkan populer atau unik atau dan sebagainya yang contohnya yang saya bilang tadi Mona Lisa dan sampai ada lagunya kan lagunya kan kira-kira Mona Lisa Mona Lisa men apa men belum lupa sih saya kalau Mona Lisa ada lagunya ya Pak You should like the lady with mystic smile itu yang mempengaruhi masyarakat oh iya it is only because you lonely have to blame you pundit Mona Lisa strength in your smile tapi kan juga karena itu dan Vincent lagunya seperti Starry Starry Night itu kan itu mempengaruhi masyarakat jadi populer dia tapi kayak Mona Lisa mungkin lagu itu tercipta karena hilangnya Mona Lisa juga kan gini jadi lukisan yang besar-besar di dunia kalau menurut pengamatan saya itu bukan hanya sekedar karyanya kebesaran Mona Lisa atau Starry Night itu narasinya 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 itu yang membuat orang jadi kagum karena ini ada hubungan sama bisnis orang Eropa di Paris sana itu membutuhkan tamu turis untuk datang ke sana bisa sewa hotel beli roti beli apa jadi Mona Lisa itu narasinya dibuat betul-betul dibuat sehingga menarik orang nah kenapa di Indonesia itu masalah patung kendedes gak dinarasikan seperti yang dikatakan oleh kurator Merwan Yusuf kendedes itu bisa dinarasikan siapa orang yang berkeluarga gak punya anak bisa megang perut kendedes atau apa kan ada narasi narasi itu tidak dibangun kenapa karena Indonesia gak butuh wisatawan butuh dong pak rawur butuhnya sekedar butuh karena disini banyak kebun sawit kebun minyak sampai emas pun tetap punya di luar sana kan gak Paris itu memang bisnisnya seni fashion jadi jadi kebesarnya karya-karya besar yang kita dengar sekarang ini kan narasi cerita narasi ini narasi ini datangnya dari mana pak ya pertama dari lukisan itu sendiri yang kedua dari orang-orang yang pintar membuat orang-orang narator lah ya narator yang pandai mendramatisir cerita gitu kalau menurut saya begitu nah gimana sih step-step yang tadi ini biar ada ilmunya lah pak bagilah dikit ilmu itu pak gimana step-stepnya itu kalau tadi kayak maksudnya salah satunya narasi oke narasi ini gimana kita bisa mendapatkan ide narasi yang baik di karya kita itu wah susah ya ini sebetulnya narasi ini keluar karena apa ya simpati ya jadi tingkat simpati yang tinggi terakhir lahirlah satu ilusi gitu ya untuk menggambarkan atau membayangkan gitu loh gitu loh kalau menurut saya saya pikir seperti itu jadi simpati yang terlalu tinggi gitu loh sehingga kalau ada orang yang simpati kepada cewek datu cinta sampai ceweknya hilang itu berani dia bunuh diri ya kan iya jadi simpat jadi kejiwaan sang seniman itu harus dibangun cuma sejarah-sejarah sejarah-sejarah si pelukis itu sendiri juga mempengaruhi contohnya masterpiece-nya lukisan Rembrandt itu yang penjaga malam ya bagaimana lukisan itu pernah jadi apa namanya warung itu tempat warung bukan apa tirai penyekat angin ya dari para serdadu-serdadu Belanda di Perang Dunia Pertama kan setelah itu diambil dan dipindahkan ke warung kopi jadi warung kopinya itu dindingnya terlalu kecil lukisan itu dipotong kan itu ceritanya jadi ada ada histori perjalanan karya itu sebetulnya nekwah itu penjaga malam itu dipotong karena waktu ketika dari kemah prajurit-prajurit itu dibawa ke KP KP-nya kecil langsung dipotong lukisan itu itu ada sejarahnya nah bagaimana sejarah panggoh juga kan gitu yang penuh dengan derita nah ini semuanya membangun narasi sebetulnya membangun narasi jadi kalau pelukis-pelukis yang hidupnya tidak tidak ada tragedi di dalam kehidupannya susah orang buat narasinya contohnya Basuki Abdullah membangun narasinya susah Andi Warhol hidupnya seneng-seneng kayaknya kuat juga narasinya malah lukisannya tak begitu saya rasa Andi Warhol narasinya nggak ada yang ada malah James Basquiat Basquiat yaudah pasti cuman kan emang sedih kalau Basquiat ya kan ini ngomongin ya enggak sedih ya Basquiat menarik saya kurang begitu paham kalau Basquiat bukan ini kalau Pak Dullah paham dong kalau Pak Dullah nah Pak Dullah gimana Pak kalau mau ngomongin narasi Pak Dullah kan susahnya dapat tinggal di kampung Pak Dullah kan Pak dia kalau dia di Bali contohnya ya contoh kita jangan bicara Pak Dullah kita bicara pahamannya pelukis orang luar yang tinggal di Bali oke Antonio Blanco misalkan water space di awal dari water space jadi sebuah daerah itu ada yang memiliki aura kita katakan aura mistis mistis yang untuk kesenian itu bukan mistis tapi aura kesenian contohnya orang yang tinggal di Bali itu akan lebih bisa jadi pelukis dibanding ketimbang orang tinggal di daerah lain gitu loh nah salah satu contoh umpamanya nah ini kalau kita ambil dari sejarah-sejarah kuno yaitu orang-orang yang disebut paham tau apa itu paham tau tau itu maksudnya orang yang mempelajari ilmu tauisme kayak tauhid gitu bukan bukan tau tau itu sejenis kepercayaan ya cina tua pelukis-pelukis cina tua pelukis-pelukis timur gitu itu pada awalnya mempelajari keilmuan tauhidho jadi konsep pengajarannya itu harus banyak kontemplating merenung dan yang kedua mensucikan diri mensucikan diri membersihkan diri jujur apa adanya tujuannya apa tujuannya agar mereka bisa menangkap getaran-getaran alam di sekitar contoh Bali tadi kita balik ke Bali Bali itu punya getaran-getaran seni yang bisa menciptakan orang jadi seniman contoh yang bisa menangkap nilai-nilai roh di dalam roh dalam arti bukan roh manusia tapi roh benda-benda ya itu contohnya water space water space di Bali dia bisa menangkap getaran-getaran nilai-nilai kesenian atau keindahan Bali itu sehingga dikatakan bahwa Bali itu adalah pulau dewata kan gitu kan nah itu tergambar oleh terlihat dalam lukisan-lukis water space sehingga lukisan-lukisan dia itu mempengaruhi seniman-seniman di Bali itulah kontribusi water space yang sangat berharga gitu ya Bali itu belum ada seni lukis yang ada cuman kalender itu namanya lukisan kamasan yang berada di klungkung kalender yang berbentuk gambar itu dia awalnya itu nah kalau pelogus-pelogus seperti Ida Bagus Made Ida Bagus Sobrat itu dipengaruhi oleh water space masuknya si Lemayor Limayor Limayor itu baru ya Antonio Blanco itu baru Bonet pengaruhi juga itu bagaimana anatomi Bonet menggambarkan Bali itu mempengaruhi pelukisan-pelukis balik ke tadi kita ngomongin yang gimana seniman itu salah satu yang berharga saat dia memberikan satu kontribusi kepada kata kunci seni apa seniman lainnya iya seniman lainnya apa sih namanya itu kosa kata lah ya bisa water speech itu hitungannya di level apa apakah dia membuat satu style sendiri atau water space kalau menurut saya itu kontribusinya sangat besar sekali yang bisa yang bisa merubah image atau pemikiran seniman-seniman di Bali gitu loh nah setelah itu ada yang melakukan lagi dengan gaya yang artis itu yang tokohnya itu si Ari Smith Smith gitu tapi enggak begitu enggak begitu kelihatan lah tapi secara kosa kata dia memberikan satu kontribusi besar belum ada kan tadinya karya kayak Walter speech itu kayak Ari Smith itu kan ya itulah yang dengan judul dulu kalau enggak salah saya yang artis orang kalau enggak ngerti kelihatannya kayak crayon dicoret-coret anak saya yang paling besar kontribusinya itu ya Walter speech memang betul-betul Walter speech itu dapat menangkap tentang aura Bali itu sendiri sehingga lukisannya itu betul-betul dewatannya kelihatan sayang jumlahnya cuma dikit ya pak nah sayang jumlahnya sedikit dan umur dia pun pendek nah kok Lemeyer juga sama Pak Antonio Blanco kan keren juga pak Limayor Limayor jadi apa fantasi gitu orang iya 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 cuman pengikutnya enggak banyak enggak banyak yang ngikutin karya seperti dia tapi gaya-gaya Walter speech itu sampai sekarang sampai sekarang dipakai orang bagaimana cara buat pohon kelapa bagaimana cara buat itu dengan dengan gaya pen mungkin juga Walter speech mengambil membaca dari lukisan-lukisan kalender Bali yang disebut lukisan kamasan dari Kelungkung itu bisa jadi juga teknik-teknik itu yang dia tangkap bisa juga jadi campur apa namanya sebenarnya perpaduan perpaduan dua ilmu ya gitu nah kalau kalau di Bali sendiri pak kita yang Bali ini soalnya menarik banget ya kayak tadi ngomongin Bali punya kayak suatu misteri misteri laura kayak Limeyer aja pak karyanya yang di Bali sampai yang di Belanda beras maksudnya di European rasanya beda banget beda betul itulah tadi itulah yang dipelajari oleh kaum tau magic kayak kalau bisa menangkap contohnya merah warna merah itu menemukan bukan Cina cuman cuman orang-orang tauisme pada waktu itu mengerti bahwa merah itu adalah sebuah ketentuan yang diturunkan Tuhan makanya dalam lukisan yatim kan banyak merahnya dan emang di beberapa peradaban yang berbeda yang maksudnya gak ketemu misalkan keyakinan bahwa merah itu misalkan luck atau kehokian misalkan itu kan di beberapa peradaban yang berbeda orang-orang tauisme itu makanya konsep dia itu mensucikan diri kontemplanting itu agar bisa menangkap getaran-getaran atau nilai-nilai yang berada di benda-benda makanya kualitas satu tempat itu dipengaruhi oleh lingkungannya makanya dalam dalam budaya Cina itu ada yang namanya peng sui hong sui gitu loh tapi kan maksudnya kalau di daerah lain pun maksudnya kayak misalkan kita let's say salah satu contoh lain sufi misalkan dia kan berdiam diri juga melakukan hal-hal yang maksudnya itu dilakukan beberapa kalangan kan pak iya iya cuman konsepnya mungkin beda iya kalau konsep islam kan hidup ini cuman sementara iya iya kan dia gak peduli sudah ada berlian di bawah tanah pun mana peduli tapi kan tetap pak namanya pak islam juga konsepnya beda kan jadi jadi kalau masalah yang tadi masalah irasional tadi yang bisa menangkap ini menangkap itu gitu tergantung konsep hidup juga konsep hidup juga kan juga penafsirannya juga beda-beda misalkan kita ngomongin ke Sufi mungkin dia balikinnya ke kaligrafi atau hal-hal seperti itu kan keindahan bisa ditumpahkan dimana aja kan pak makanya kalau dalam karya-karya barat dan timur itu bedanya kalau karya-karya timur seniman-seniman timur itu lebih mengutamakan esensi gimana ketimbang eksistensi makanya warna warna dalam dalam hukum seni lukis timur itu adalah simbol tapi dalam hukum seni lukis barat adalah fungsi contohnya contoh pamannya merah dalam lukisan timur itu mungkin simbol simbolik bahwa ini ini tapi di dalam lukisan barat merah itu sebagai fungsi sebagai mungkin aksentuasi bahwanya gitu loh nah dalam lukisannya sunarjo kita lihat merah disana fungsi bukan simbol fungsi untuk membalanskan visualisasinya untuk tekanan atau yang kita bilang tadi aksentuasi kalau ada kalau ada itu hukum 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 interior pun ada bayatim timur berarti kalau ngomongin begitu jadi kalau kalau ruang ini pamannya dominasinya warna coklat atau hitam itu harus dihadirkan warna merah agar apa agar kelihatan ruang itu menjadi bersih gitu loh clean jadinya dengan ada merah berarti merah disana adalah fungsi fungsi bukan simbol nah beda sama timur jadi karya-karya timur pada waktu itu itu lebih simbolik enggak memanjakan nilai-nilai unsur-unsur spiritual contohnya bagaimana dia punya misi misi-misi spiritual makanya lukisannya banyak ruang-ruang kosong atau simbol-simbol kehidupan simbol-simbol filosofi lah gitu nah kalau barat itu memanjakan mata kalau menurut Pak Yatim timurnya siapa kiblat nih yang salah satu bisa kita jadiin contoh sebut nama gitu waduh saya lupa ya tapi yang jelas yang tokoh-tokoh yang sekarang inilah tapi bukan sekarang udah lama juga contohnya kalau zaman Pak Yatim lah pelukis Jepang lah ya itu ada pelukis namanya kok lupa saya kayak Blanco Pak inget gak kita yang japanis boy eh japanis boy hokusai hokusai gimana itu jepang itu itu bisa dilihat karyanya toh karya-karya pelukis-pelukis cina tua itu namanya pun saya nyebutnya susah ya Picasso blue period gimana timur arahnya awalnya Picasso kan belajar dari karya-karya timur juga contohnya Panggo Panggo mengkopi karya-karya Jepang yang jembatan itu atau Sakura kan gitu juga lebih ke filosofis lah ya Pak awalnya jadi roh seni itu sebetulnya timur lebih kuat lebih kuat lebih mendalam lah Pak bukan cuman kalau kalau bahasa gampang ya timur itu lebih condong ke filosofi barat itu lebih condong ke visual bisa dibilang gitu kalau tadi kan bahasa Pak Yatim bahasa seniman banget kalau bahasa yang bisa dicerna maksudnya barat mungkin lebih cenderung kepada ke teknik ya teknik ya ya ke teknik timur lebih ke filosofi atau story kayak Raden Saleh lah ngelukis sapi nggak jadi sapi Raden Saleh konsepnya barat tapi secara filosofi timur dong Pak karya-karyanya barat sikap-sikap berkaryanya kan gitu sikap-sikap berkarya ialah tekniknya kelihatan dari tekniknya tekniknya barat cuman mungkin temanya bisa dikatakan agak simbolis gitu loh menggambarkan tentang orang Jawa berburu singa gitu kan itu ada simbolis gitu loh simbol-simbol mana ada di Jawa singa kan gitu kan ini Pak apa namanya kayak pangeran diponegoro dengan kegagahannya filosofis lah Pak filosofis kalau dekoratif Pak ini zaman sekarang maksudnya kalau menurut Pak yatim kita balik ke tadi tuh yang gimana sempat ke Indonesia mau kerjasama sama Amerika masalah seni apa namanya pameran kias pada tahun 90 90 berapa gitu lupa saya yang modelan abstrak gak terlalu diterima iya kan awalnya abstrak kan yang dipilih iya dipilih awal kan abstrak gak diterima kan lebih lebih akhirnya masuknya ke Joko Pekik segala macem yang lebih jadi gini pada awalnya Amerika itu ingin memamerkan karya-karya pelukis Indonesia yang disebut kias kebudayaan Indonesia Amerika maka dipilih oleh tim maksudnya tim kurator yang memilih-milih siapa-siapa yang bisa ikut setelah dipilih dari tim kurator ini tadi diserahkan ini semua ke tim Amerika tim Amerika menolak bahwa karya-karya yang dipilih ini di Amerika banyak maka tim Amerika itu ini saya singkat cerita jangan detail terlalu detail terupaya langsung datang ke Indonesia memilih sendiri siapa-siapa provis yang layak diikut kerja Amerika terpilihlah diantaranya itu Joko Peke Irsam Sujana Kerton Irsam ini pelukis dekoratif udah itu terus ada berapa saya pun lupa lagi inilah yang dibawa dengan alasan apa mereka-mereka ini menggambarkan tentang kasus sosial yang terjadi di Indonesia jadi mewakili Indonesia itulah terangkatnya Joko Peke terangkatnya Irsam Sujana Kerton dari tema-tema mereka kita bisa lihat mereka memang menggambarkan tentang pria di Indonesia kalau tidak salah termasuk juga Dede Irusupria itu sudut pandang beda mungkin yang di Indonesia tim kuratornya memandang sudut pandang disiplin seni lukisnya yang fenomenal atau yang kontemporary sedangkan Nabi Rika mungkin memandangnya yang berfungsi mewakili Indonesia yang lebih bercerita lah kali ya Pak tentang Indonesia ini ada unsur-unsur politis mungkin kan kita gak tahu siapa yang benar siapa yang salah tapi itulah yang terjadi itu sebenarnya jatuhnya ya Pak kalau dilihat dari situ ujung-ujungnya kebutuhan apa sih yang dibutuhkan kan gitu ya iya gak sih umbuk karya seni apa yang dibutuhkan untuk ditunjukkan iya iya jadi gak sebenarnya yang abstrak ataupun dengan dengan teknikal juga gak ada salahnya Pak iya 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 gimana ya tapi saya rasa itu dari segi politis lah ya berperan gitu wah bahaya nih kita-kita balik lagi nih Pak kalau udah ke politis ntar akhirnya kita masuk ke podcast lain kita nih Pak sekarang tadi kan nanyain masalah masterpiece kan Pak saya mau nanya gimana Pak Yatim serisnya nih sekarang dari cahayanya yang kemarin kita udah bahas sampai sekarang bergerak lagi mau kemarin kita sempat ngobrol pengen menceritakan warna biru warna jauh hijau sekarang kan tadi biru sekarang ada apa tentang hijau ada apa ini kenapa Tuhan selalu membuat warna itu banyak hijau rumput padi ya daun padi semua daun berwarna hijau kenapa gak biru atau coklat atau pink atau ungu ada sih satu dua gitu lah tapi kenapa dominasi hijau nah kenapa orang Jawa cenderung kepada warna hijau dan kuning orang Arab juga begitu Islam pun begitu ada apa di hijau inilah yang harus dikuat kalau merah mungkin udah selesai saya kuat dari karya-karya saya sebelumnya jadi jadi mungkin sudah dianggap selesai walaupun mungkin masih ada tentang merah masih lanjut kayak itu masih seru jadi kalau orang mengatakan bahwa dia berdarah biru itu aneh kalau menurut saya kan karena yang menentukan darah itu merah itu Tuhan gitu kan karena merah itu memang warna yang mahal dari apa aja yang berwarna merah itu delima merah itu lebih mahal ada lagi yang mahal batu warna apa hijau jamrut Indonesia disebutnya hijau katolistiwa hijau katolistiwa kenapa enggak parvel gitu loh itu dia yang harus dikuat nah menurut saya ini jarang dikuat oleh pelukis dulu saya pernah mau buat lukisan ya temanya gini salut kepada warna oke gimana ada enggak pelukis yang menggambarkan tentang warna hijau dia menggambar tentang hijau atau menggambarkan tentang warna parvel atau pink bagaimana dia menghormati ya jadi dia melukis itu adalah untuk menghormati warna merah ini ke timur nih berarti Pak Yate jadi pernah saya pernah terlintas kayak gitu tapi sempat kan bikin karya yang ber dengan warna seperti itu yang mungkin merah jadi ya judulnya mungkin kalau judul salut kepada warna merah gitu apakah mungkin warna merah itu bagaimana merah itu supaya dia keluar hadir merah betul-betul merahnya itu betul-betul menjadi mengintres orang gitu ya nah jadi hijau ini ya mungkin dia cuman menggambar hanya merah gitu aja dia melukis warna berterima kasih kepada warna yang dilukis itu warna jadi biasanya orang melukis dengan warna kan dia melukis warna loh kan terbalik jadi udah nah bagaimana udah selesai itu fisiolisasi kan gimana itu itu yang contohnya seperti if clean atau apa namanya lupa saya itu melukis kan pas dicet biru doang udah gak ada apa-apanya taruh di pajang lo mau melukis ya mau apa bermajinasi disitu aja liat itu lukisan gua ada begitu kan apa gak salah kalau ada orang melukis cuman warna merah aja diletakkan disitu satu kali merah udah dia kasih judul bambanya salut aku kepada merah gak ada dibuat orang narasi hijau sendiri yang bapak yatim selama ini kuat apa sih yang udah ditemukan dari warna hijau seharap psikologi warna hijau itu menenangkan pikiran maka banyak di di kesehatan-kesehatan orang mengatakan kalau kamu lagi stress otak atau apa banyak-banyak lah menatap hal yang hijau karena hijau warna hijau itu menimbulkan aura ketenangan di dalam otak manusia nah secara islam juga hijau itu adalah ketenangan karena hijau itu ini ya memberi nuansa mamanya ya even juga hijau banyak itu banyak ketenangan gitu nah tapi dari sisi yang lainnya saya belum kuat hijau itu kenapa hijau nah ini saya rasa satu satu gaya baru ya dalam senduk ini nih yang lagi babak yatim lagi wah gak sabar ngeliat hasil ini pak dan itu gak gampang untuk memvisualisasikannya gak gampang nah ini kan balik pak kalau kita ngomongin tadi kayak masterpiece atau usah gak masterpiece dalam tanda kutip ya pak bukan masterpiece satu biji masterpiece masterpiece ini kita ngomongin satu karya yang bisa dibanggakan lah gitu ada visualisasi yang kuat secara story kuat ini kan pak yatim udah mengarah ke sana nah itu gimana buat yang baru-baru melatihnya buat ke arah sananya itu pak wah susah jawabnya itu nah hidup kan terus berubah ya makanya lukisan itu terus berubah makanya waktu saya dulu bicara sama pak afandi ketika dia menyelesaikan lukisannya dia gak bilang lukisannya selesai bilangnya apa dia bilang berhenti berhenti dia udah capek lah gitu lah itu gak bilang selesai udah apa istilahnya ya ada itu istilahnya gitu jadi lukisan itu di tanda tangan ini bukan karena selesai karena hidup itu terus berkembang makanya pelukis-pelukis yang pelukis yang baru biasanya selalu merubah lukisannya karena pikiran itu setiap hari berubah harusnya gak usah gak apa-apa juga kan merubah iya gak apa-apa dan kalau dia merubah lukisannya maka terus berubah karena pikiran itu berubah merubah dari konsep awal maksudnya ini konsepnya gini pikiran itu setiap hari berubah karya yang kita lihat juga akan berubah kan juga ngobrol pak sama si si karya itu kan kita ngobrolin tuh kan apa saat berkarya kan kita jadi kalau apandi dibilang udah selesai pak enggak saya udah capek kalau pak afandi yang berkarya mah bebas pak terus masa bayatim mau ngomong belum pak dikit lagi kan gak mungkin juga saya udah capek udah capek ya udah capek tapi kok kita ngeliat ya pak ini gak tau ya ini seniman yang keren-keren tuh malah yang semaunya sendiri kadang karyanya itu yang gak dibikin-bikin kayak maksudnya iya sih menurut pak yatim gimana maksudnya siapa contoh contoh pak avandi ismaunya diantar ngelukis dikain apa segala macem panggok semaunya iya gak gak dibikin gitu kayak maksudnya iya cuman kan itu yang 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 kita katakan yang bernasib baik yang gak bernasib baik seperti panggok mungkin ada ribuan panggok iya iya kan jutaan pelukis yang tidak terkenal sampai sekarang mati gitu-gitu aja banyak iya sih iya kan dan mungkin lebih miskin daripada panggok bukan dalam kata tanda kutip miskinnya loh pak saya ngomongin nih bahasanya gini lebih jujur lah sama karyanya jujur aja gitu berkaryanya gimana ya kalau dibahasain Indonesia ya pak jujur berkaryanya berkarya itu juga bukan jujur itu juga bukan bukan satu bukan satu benchmark ya bukan satu bentuk untuk melahirkan karya ya maksudnya bukan satu syarat iya jadi syarat orang berkarya itu ya banyak bukan cuman jujur kalau orang jujur banyak orang jujur jujur tapi karyanya amburadul amburadul banyak tapi bisa jadi jujur itu salah satu dari part itu iyalah itu elemennya lah kejujuran siapa pak karya paling yang jujur yang berapa yang salah satu semua karya jujur karya-karya semua karya pelukis itu jujur kalau yang udah apalagi yang udah populer ya jujur nah cuma yang kita dengar itu kan banyak yang kita dengar itu yang yang seperti sekarang inilah tapi pelukis-pelukis yang gak kita dengar yang jujur juga banyak yang gak terkenal juga terkenal juga jujur juga kalau jelek juga gak ada yang mau lihat jadi bukan hanya judul memang pintar pintar memang pintar dan salah satu contoh lah Panko Panko itu pintar kalau enggak bagaimana dia bisa jadi pastor dia bisa menguasai berupa bahasa Avanti itu bahasa inggrisnya jago iya kan gitu jadi memang orang pintar seniman itu rata-rata pintar orang-orang pintar akhirnya tinggi wah Van Gogh kalau bikin warna Pak aduh bisa begitu gimana dan otodidak Van Gogh oh enggak Van Gogh belajar masih cuman gak segitu gak segitu signifikannya kan belajar jadi dunia seni lukis itu juga banyak dipengaruhi oleh program-program pemerintahnya jadi majunya sebuah kesenian itu terstruktur ada strukturnya salah satu struktur itu elemennya di dalam pemerintah pemerintah yang memang mendanai atau apa contohnya gebrakan terjadi di Cina yang disebut Sinjuan Muhman itu lahirnya tokoh-tokoh seniman modern di sebuah kota di Sinjuan yang mana pabrik-pabrik gedung-gedung bekas pabrik itu dijadikan studio dan diberikan kepada pelukis yang disubsidi pemerintah terakhir lahir lah yang ditargetkan tadi mungkin dalam 10 tahun atau 5 tahun akan lahirlah 2-3 orang seniman yang modern ternyata rame yang terjadi inilah revolusi lukisan modern Cina itu yang keluar dari koridor-koridor lukisan Cina tua Indonesia Pak nah gitu coba dong cerita Indonesia Pak kenapa terjadi kenapa terjadi nah dari gebrakan Sinjuan Muhman itu kita ketahui bahwa pemerintah itu mempunyai program dan berguna beneran emang dikerjain tapi kak gitu di program kita kan punya banyak program Pak program apa program programming komputer enggak maksudnya Jogja 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 itu memang di program karena memang Jogja Jogja itu membutuhkan seniman isi keluarin peseniman berapa banyak apa namanya pemasukan Jogja itu kan dari seni Bali contohnya kita lihat Medan Medan enggak karena pemasukan daerah Medan itu perkebunan makanya kalau ada toke perkebunan masuk ke Medan itu lebih dihargai ketimbang seniman yang masuk jadi jadi enggak masuk saya gini kembali ngomong tadi majunya sebuah kesenian di sebuah daerah eh di sebuah negara itu misi pemerintahnya juga berkaitan ada andil pemerintah iya macam Paris lah Paris sudah dikatakan bahwa itu kota yang yang inilah kota yang indah kota yang memang menarik lah sampai ada satu anekdot kalau lu udah pergi ke Paris lu gak usah pergi kemana-mana lagi lah semua udah ada di sana gitu loh kan ini kan promosi-promosi memang Paris itu membutuhkan pariwisata yang berhubungan dengan seni dan gara-gara itu kan berapa banyak seniman-seniman topi yang kesana jutaan itu setiap tahunnya yang kesana itu untuk melihat apa melihat Mona Lisa melihat melihat Van Gogh itu aja dan kalau dibikir ya pak zaman dulunya aja cerita Picasso meledaknya mau ke Paris dulu Van Gogh mau ke Paris Raden Saleh mau ke Paris iya itu hebat iya sebenarnya Indonesia juga sih pak yatim 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 mau ke Paris oh iya ke Paris juga kita sampai hampir lupa ngomong pak yatim itu auranya itu yang kembali tadi cerita tentang Bali Paris itu punya aura mungkin disana ada matahari Paris itu ada matahari tapi memang pemerintahnya juga ini ke Bali juga itu punya aura seni makanya kalau ada seniman bakatnya kecil mungkin ke Bali bakatnya bisa jadi besar kayak kalau ngomong Indonesia juga ada yang terjadi Bali itu kayak Antonio Blanco Le Mayer Waterspace terus Ari Smith itu kan yang dari luar Pak Nyoman Nuwarte ini kan ledakan-ledakan yang keluar dari Bali Jogja juga apa namanya pak orang dari Medan eh bukan Medan mana pak dari pada ke Jogja itu Padang Padang dari Padang pada ke Jogja gimana menurut pak ya tim udah cukup belum nih Bali dan Jogja karena keren banget kan sebenarnya pak kalau Jogja itu lebih cenderung kepada keilmuwan ilmuwan karena ada akademi karena ada isinya ada isi disana ada apa ada arjo jadi lebih cenderung kepada keilmuwan kalau Bali kalau Bali mungkin lebih cenderung kepada ke atmosfer tepat tinggal atmosfer tinggal untuk untuk diam disana karena aura Bali itu sendiri indah environment makanya banyak pelukis-pelukis seperti Limayur apa semua kan menetap di Bali semua mungkin untuk tempat tinggal kalau Bali tapi kalau keilmuwan mungkin Jogja jadi belajarnya di Jogja kalau pasar di Jakarta pasar Jakarta jadi kalau mau berkarya Bali enak nah keilmuwan itu kalau dunia itu ya Paris tempat tinggal ya dunia tempat tinggalnya mungkin ya nggak tahu saya itu tapi contohnya ada seorang pelukis yang namanya Paul Gogang tepat tinggal Italien Paul Gogang Paul Gogang itu kawannya Panko sebetulnya bicaranya Gogang susah ya kalau kalau Paul Gogang ini dia seorang bangkir orang yang masuk dunia seni lukis dan menetap tinggal di Haiti Nah ini enggak tadi kita bicara masalah tempat tinggal ada juga pelukis yang memilih tinggal di Haiti contohnya Paul Gogang tadi ya kan Van Gogh Van Gogh Van Gogh dia tinggal di Paris yang pas dia ke daerah iya ke Paris kan dari Belanda itu kan mulai dia ngeliat visual yang jadi Paris itu adalah Jogjanya dunia lah gitulah kira-kira Jogja itu Parisnya Indonesia ah Jogja itu Parisnya Indonesia gitulah kira-kira gitulah gitu nah tapi sekarang sudah diambil sama maruah-maruah itu mulai diambil oleh Cina gitu pasar itu adalah Beijing ya kan gitu kan seniman-seniman Beijing semuanya Beijing sampai-sampai program Linda Gallery juga road to Beijing kan gitu kan gimana kita maksudnya buat Indonesia bisa seenggak-enggaknya gak kalah saing lah pak sama Vietnam Thailand enggak kalau sampai sekarang Indonesia tetap teratas dibanding Vietnam dibanding Thailand apalagi tapi sama Beijing sama Filipina Indonesia masih di atas tapi sama Cina seniman Indonesia masih dihargai di Singapura itu seniman Indonesia dihargai tapi untuk menjaganya pak udah mulai ada udah mulai ada perlawanan lah anggapannya pak menjaganya gimana pak kan kalau di atas besok di bawah lagi emang namanya roda berputar kan cuman kan kita tetap harus menjaga maruah itu gimana pak bener terus memicu memacu kreatifitas lah apa apa caranya itu ya seniman-senimannya harus banyak-banyak mencari lah banyak-banyak mencari satu sudut-sudut yang belum ditemukan orang itu itu kalau menurut saya kalau menurut Pak Yatim greget apa di dunia seni jadi gini ya jadi gini banyak seniman di kita ini yang disebut way of life jadi membaca sesuatu bukan dianggap sebagai pengetahuan tapi dijadikan sikap hidup contoh gimana istilahnya way of life jadi contohnya kalau dia baca banyak tentang modernisme cenderung dia yang dia baca itu jadi sikap hidup melukis pun terus gaya modern nanti kalau dia bicara membaca banyak tentang realisme jadi pelukis naturalisme realisme jadi pengetahuan tidak dijadikan apa yang dibaca tidak dijadikan sebagai pengetahuan tapi dijadikan sebagai sikap hidup gampang ikut maksudnya Pak apa enggak itulah yang disebut itu yang banyak terjadi kenapa itu cenderung mempelajari sesuatu enggak tuntas gitu itu itu konsep-konsep ininya gitu contoh di Indonesia ini terus terang aja kita bilang pelukis realis itu dianggap rendah ketimbang pelukis yang non figuratif atau non realis kenapa karena memang banyak pelukis realis yang rendah di Indonesia enggak tuntas realisnya itu yang bikin marwahnya jadi jadi kriterian pelukis naturalis atau realis di Indonesia itu berdasarkan berdasarkan rakyat Indonesia yang enggak pernah tuntas begitu loh jadi kalau apalagi ada lagi kata-kata seniman terdahulu yang menghantui kan yang kita bilang tadi Sujoyono kan mu indi mu indi apa itu begini begitu memang betul Sujoyono mengatakan mu indi itu betul pada waktu itu Indonesia lagi carut marut kok pelukis seniman seniman barat ini melukisnya Indonesia ini seperti tenang-tenang indah-indah padahal disini luka parah memang betul itu betul tapi tidak sekarang kalau sekarang kenapa sekarang sekarang ini banyak pelukis lupa bahwa dia tinggal di alam yang seperti surga Indonesia ini kan orang yang tinggal di Indonesia itu 20% sudah masuk surga cuman enggak apa yang digambarkan di surga ada sungai banyak pohon banyak buah udah ceweknya banyak cantik-cantik di Indonesia banyak pohon banyak buah banyak sungai ceweknya cantik-cantik jadi orang tinggal di Indonesia 20% sudah masuk surga senimannya ketakutan gara-gara omongannya sujoyono jadi pelukis naturalis realis dianggap rendah sehingga tidak ada pelukis realis yang betul-betul di Indonesia ini enggak ada pelukis naturalis yang baik padahal alamnya begitu indah kan beda Amerika Amerika banyak pelukis naturalis yang baik-baik Spanyol karena lebih banyak pelukis naturalis yang baik-baik padahal negeri kita enggak kalah keren negeri kita keren enggak ada setelah wakidi meninggal enggak ada lagi pelukis alam yang baik ada pelukis yang alam-alam yang sekedar alam itu menjadi barometer lukisan naturalis bisa konol gitu loh enggak tuntas itu tadi mimeh apa tadi yang saya bilang way of life itu membaca enggak tuntas jadi membaca sesuatu itu enggak tuntas dan silakanya dijadikan sebagai pengetahuan sikap hidup bisa ngaruh juga enggak karena banyaknya mass production commercially di landscape ngomongin tadi ya pak yang enggak tuntas tadi akhirnya salah satu contoh lah lukis naturalis itu bukan berarti kita melukis seperti alam hmm coba jelasin pada dasarnya pada awalnya mungkin dia melukis secara alam gitu loh meniru alam itu konsep dasarnya tapi setelah itu end goalnya dia bukan melukis itu apa yang dilukis ya masalah terakhir dia melukis masalah empati cuman elemennya itu naturalisme tapi inti dari lukisan itu adalah empati contoh siapa contoh karya-karya perang suami dimana dia menggambarkan petani-petani di barbizong seperti pengangon kambingnya atau apanya jadi yang paling dasar itu di lukisan si perang suami tadi itu bukan masalah naturalisnya atau realisnya tetapi empati nah bisa enggak orang menangkap empati sana nah kalau enggak bisa sama aja bohong percuma percuma gitu loh terakhir ini pak sebelum ditutup kasih lah wejangan nih buat anak muda apa pak buat anak muda itu banyak-banyak membaca sejarah kalau menurut saya kalau dia mau jadi pelukis ya pelajari lah lukisan-lukisan atau sejarah-sejarah lukisan atau sejarah-sejarah pelukis gitu karena itu penting untuk basicnya gitu loh nah nanti ada semalam saya bicara kepada seseorang kamu tahu enggak si pelukis yang namanya walter space gitu enggak pernah lihat katanya nah gimana padahal dengan padahal itu kan semua udah ada kan nah ini harus diketahui lah semua kalau bisa sejarah panjangnya bagaimana terjadinya panggoh seperti itu proses panggoh itu gimana sih kita telusuri prosesnya afandi itu gimana sih kita telusuri proses afandi gitu jadi bukan melihat afandi apa yang ada tetapi prosesnya bagaimana gitu loh jadi proses itu penting untuk jadi sesuatu itu gimana prosesnya sehingga kita bisa mengambil sikap disana terus yang kedua keyakinan itu penting bahwa kita akan bisa jadi seniman yang baik itu harus dibuat secara bawah sadar alam bawah sadar kita harus bisa membentuk keberhasilan optimistis percaya diri gitu supaya nanti alam sadar kita menerima dampaknya gitu loh nah seniman itu secara dasar sebetulnya ya sama aja seperti tukang becak supir rangkot sama kan gitu kan gimana coba cuman bedanya seniman itu lebih banyak mempelajari tentang filosofi gitu aja ya tentang sikap-sikap hidup gitu kan jadi seorang seniman kita coba kamu bicara tentang apa itu alam sadar dan alam bawah sadar dia gak paham kan inilah berarti kan dia males membaca ya kan beda kalau seniman zaman dulu seniman zaman dulu itu kan lingkungannya gak mempengaruhi sekarang ini seniman-seniman sekarang ini sulit loh kenapa banyak dipengaruhi dengan adanya sosial media sosial media yang begitu banyak kita bisa melihat apa saja itu akan mempengaruhi makanya kalau orang di Afrika sana atau di Irian Jaya dia melukis seperti corak Irian kelihatan karena dia belum terpengaruhi lebih lebih ini ya lebih atentik kita lebih banyak dipengaruhi makanya harus mengkuat itu gitu itulah saya rasa yang sering saya lihat dari seniman-seniman muda itu penelusurannya penjelajahannya yang kurang di dalemin lagi nih ada yang nanya Rian Hidayat Pak gimana caranya anak muda biar kenal seniman-seniman Indonesia seperti Pak Yatim dan sepuh-sepuh lainnya bagaimana cara supaya bisa kenal gimana Pak Yatim caranya biar kenal iya caranya supaya kenal ya datengin aja rumahnya gitu atau kalau dia pameran didatengin kan datengin aja pameran ya ya Pak atau minimal yang gampang itu dia punya Facebook ya dilacak Facebooknya kita kasih drop di bawah terus lanjut nih Pak Yatim apa lagi kedua nih dari Yari dia nanya saya satu pertanyaan bang apakah produktif pernah dialami malam hari sampai subuh gitu silence mode katanya dia jadi imajinasi biasanya lahir itu pada malam sebetulnya bukan pada malam pada kesepian pada kesunyian jadi kalau siangpun kita bisa berada pada alam yang sunyi imajinasi masih akan keluar gitu oke tapi karena malam itu lebih sepi biasanya orang malam makanya presiden itu dibutuhkan dia ruang kosong untuk dia menyepi diri jadi lebih kenal ya Pak ya gitu oke terus ada lagi nih pertanyaan gimana cara mengatasi agar tidak terjadi melukis dibalik lukisan melukis dibalik lukisan gimana Pak biar gak terjadi melukis terjadi melukis dibalik lukisan gak tau nih maksudnya apa nih dipray katanya dipray mungkin kali ini Pak melukis dibalik lukisan berarti udah ini udah kebanyakan kanvas gak laku-laku kayaknya tuh Pak enggak gimana tuh bagaimana iya titiban jadi nih ban lukisan gak itu maksudnya maksudnya mungkin jawabannya itu jebakan bagaimana melukis bagaimana baik bagaimana tidak terjadi melukis dibalik lukisan Pak gimana Pak wah itu susah jawabnya Pak tidak bisa menjawabnya gitu Pak tidak bisa menjawab mungkin mungkin kehabisan kantos atau gimana itu menimpa mungkin dia ya jadi membolak-balik apa ada mungkin membolak konsepnya harus melukis harus diawal dengan konsep yang jelas oke maksudnya dia udah melukis ini gak bagus ditimpa lagi lukisannya mungkin begitu jadi sebelum lukis harus punya konsep-konsep yang jelas supaya jangan menimpa lukisan lagi nah tuh kayaknya bales itu aja ya Pak iya konsepnya harus jelas dulu oke coba Pak jadi gimana Pak biar gak melukis dibalik lukisan sebelum kita melukis kita harus punya konsep-konsep yang jelas tentang apa yang mau kita lukis gitu jadi sekali langsung jadi jadi kita tak perlu lagi merubah-rubah biasanya orang yang selalu menimpa lukisannya itu dia melukis itu tanpa konsep atau asal gebrak aja nah itu berbeda kalau dia pelukis ekspresionis dia berhadapan dengan objek gitu ini kalau pelukis-pelukis yang asal melukis ya begitu oke satu lagi Pak terakhir kita udah merokok Rizky nih si Rizky kesian Rizky itu murid saya jangan-jangan itu Mbune Mas namanya oh iya ini katanya mohon izin bertanya nih bang bagaimana cara biar tetap percaya diri dalam berkarya gimana tuh cara biar percaya diri dalam berkarya Pak bagaimana supaya wah ini masalah alam bawah sadar sama alam sadar ini gimana Pak waduh repot ini ini masalah keyakinan banyak-banyak salawat kali bukan maksudnya pengetahuan itu dikuat dulu banyak-banyak membaca gimana Pak banyak-banyak membaca kepada seniman-seniman yang berhasil jadi lebih yakin supaya kita lebih yakin bahwa melukis itu juga menjanjikan hidup yang baik lebih ya begitu jadi apa namanya ya seperti pamanya kaum-kaum impresionis loh ya itu karyanya satu biji bisa buat hotel makanya ada yang bisa beli Jakarta kayaknya karyanya satu masalah keyakinan itu yang paling penting sebetulnya masalah keyakinan itu masalah keimanan jadi kalau sama Tuhan aja kita udah gak yakin gimana sama profesi kita oke terima kasih banyak Pak Yatim sama-sama by the way buat lo semua jangan lupa buat pencet tombol subscribe juga like dan komen di bawah sini gimana apa kita lanjut ntar panggil lagi Pak Yatim kalau banyak yang komen dan videonya naik lagi kita panggil lagi Pak Yatim karena masih banyak nih kayaknya yang bisa kita pelajarin thank you banget sekali lagi Pak Yatim sama-sama thank you buat semuanya see you next one